Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi amarona bil iman Wa waffaqona bil islam Wa zayyanna bil islam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'dah Ma'asiral muslimin rahimakumullah Para alim ulama Cianjur dan sukabumi yang saya hormati Dan semoga Allah meliakan Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita bisa bermuajah melalui virtual Dan juga silaturahmi Mudah-mudahan ini jadi wasilah Kuatnya islam Di Indonesia Para alim ulama Para zuama Para asatid Yang saya hormati Terlebih dahulu Marilah kita panjatkan puji syukur Hadat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Nikmat iman, nikmat islam Terutama akidah yang kuat Untuk kita sekalian Tak lupa salawat serta salam Semoga terlimpah curah kepada Junjunan alam Nabiyana wahhabibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kalau kita mereview Beberapa tahun kebelakang Sejarah kebelakang Ya tentu Ini berulang-ulang Seperti jarum jam Dan kalau kita perhatikan Kalau saya perhatikan Ini sudah dibahas oleh para ulama Yang sebelumnya Jadi untuk saya mungkin Kehabisan waktu ya Kehabisan materi Nah untung saja Ustadz Abu Murad Menyampaikan atau memberikan Gambaran bahwa komunisme Dan kapitalisme adalah Umul Jaro'in Ini betul sekali ya Bahkan mungkin Kalau sekarang Ditiru oleh Generasi yang Kurang akidahnya Bahwa kapitalisme dan komunisme Merupakan mitah hukul lisharin Jadi kuncinya segala keburukan Jadi Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Pertama Barangkali Ini sekedar mereview Sejarah kebelakang Untung Generasi kita itu Masih dekat dengan Orang tua Yang tahu Percis Keberadaan PKI Tapi saya khawatir Kalau generasi berikutnya Ini tidak tahu Tadi Alhamdulillah Sudah disampaikan Al-Qiai Musa Jadi Sejarah ini harus telus Dikasih tahu Sama anak-anak sekarang Artinya kita harus mengedukasi Sejarah ini Karena Ini jangan-jangan Dihawatirkan Nanti muncul lagi Muncul lagi Dan muncul lagi Apalagi sekarang Jalannya Tidak hanya langsung PKI Jalannya Bisa saja Dari Islam Islamofobia Bisa saja Dari Verulalisme Yang menganggap Agama Sama Itu Antek-antek Yang Bisa dikatakan Tidak bertanggung jawab Jadi Kalau kita Merujuk kepada Akidah Islamia Akidah yang Harus kita pegang Terutama Kita harus Mengedukasi Generasi Generasi Yang mendatang Ma maknal Akidatul Islamia Itu dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah Dikatakan Apa Akidah Islamia itu Al-Aqidatul Islamia Hiya Umuru Allati Ya Takiduha Ahlul Islam Jadi Perkara-perkara Yang Orang Islam Harus Meyakininya Zimuna Nabi Sihatihah Yakni Membenarkan Terhadap Akidah Islamia Jadi Sudah Sudah Jelas Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 19 Dikatakan Innadina Indallahil Islam Kemudian Tadi Disampaikan Juga Al-Imran Nya 85 Lima Wa Mayyab Tagi Gairol Islam Madina Falayuk Balamin Hu Wahua Fil Ahdati Min Al-Hasirin Jadi Jelas Sangat Jelas Sekari Bahwa Komunisme Meskipun Sekarang Mungkin Bias Komunisme Bias Yang Paling Jelas Adalah Kapitalisme Sekarang Itu Adalah Akidah Akidah Yang Harus Ditinggalkan Oleh Kaum Muslimin Seluruh Kaum Muslimin Harus Mengetahui Bahwa Komunisme Dan Kapitalisme Itu Merupakan Pangkal Kejahatan Umul Jaro'im Dan Bertentangan Dengan Akidah Islam Sangat Mengenal Asobiyah Tadi sudah Disampaikan Men Matat Tahtal Asobiyah Matat Maitatan Jahiliyah Barang Siapa Yang Mati Di Atas Keasobiyahan Maka Matinya Adalah Jahiliyah Yang Kedua Adalah Kita Sebagai Seorang Da'i Sebagai Da'i Da'i Kita Baik Kita Baik kita Ataupun Ustadz Ustadz Yang Ada Di Samping Kita Untuk Bisa Mengedukasi Generasi Generasi Yang Akan Datang Generasi Islam Yang Akan Datang Atau Disebut Generasi Milenial Agar Tidak Salah Persepsi Karena Kalau Lihat Fenomena Sekarang Itu Lihat Fenomena Yang Ada Di Atas Judulnya Islam Tapi Apa Namanya Omongannya Tidak Islami Banyak Yang Begitu Sampai Di Kalangan General Pun Ada Yang Mengatakan Agama Itu Sama Itu Bahan Bahan Dari Komunisme Bahan Bahan Yang Bisa Mencuat Yang Bisa Merusak Akidah Islam Oleh Karena Itu Maka Kita Kembalikan Akidah Kita Dan Kembalikan Kepada Allah Dan Rasul Nya Ati Allah Wa Ati Ur Rasul Maka Kita Taatlah Kepada Allah Dan Kita Taatlah Kepada Rasul Wa Ulil Amri Minkum Ini Yang Sering Salah Yang Disampaikan Oleh Para Ustadz Sekarang Itu Orang Mengatakan Wa Ulil Amri Minkum Kalau Sekarang Ulil Amri Minkum Kalau Kum Itu Hilafah Jadi Ati Allah Wa Ati Rasul Wa Ulil Amri Minkum Jadi Kalau Sekarang Mahkum Bukan Golongan Kita Jadi Perlu Digaris Bawahi Sekian Barangkali Sekali Lagi Komunisme Dan Kapitalisme Adalah Umul Jaro'im Pangkal Kejahatan Miptah Hukul Liserin Walapu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi